niat jahat. Tidak pantas. Jadi tema malam ini pantaskah Mbak Imbong disebut jahat atau tidaknya berniat jahat. Mr. G sampaikan bahwa tidak pantas. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa Mbak Imbong berniat jahat melakukan kejahatan itu tidak layak ditujukan kepada Mbak Imbong karena tidak ada menstrea tidak ada niatan tidak ada perlakuan perbuatan jahat yang dilakukan oleh Mbak Imbong. Sama sekali. Terima kasih dari Titin Amasin, Sydney, Australia. Ya, mudah-mudahan bisa membuat orang lain bisa ini ya bisa saya hanya menyajikan yang benar yang benar lah ya yang benar benar berdasarkan fakta dan analisa bukan berdasarkan persepsi narasi ya kita mengenai yang benar berkata benar berdasarkan logika yang sehat berdasarkan analisa dan berdasarkan fakta bukan berdasarkan opini persepsi orang bisa saja mengatakan opini yang berbeda dengan saya orang yang mengatakan bahwa persepsinya berbeda dengan saya mari kita perdebatkan mari kita adu argumen jangan pokoknya itu kata-kata pokoknya always repot maaf aku berarti ya susah juga kalau sudah mengatakan bahwa pokoknya kuduni harus itu sudah repot karena itu mengundang dari persepsinya sendiri jika lo sudah persepsinya sendiri maka bisa jadi ini banyak urusannya kenapa seluruh Indonesia begitu banyak yang melihat konten itu begitu banyak yang nonton konten itu tapi anehnya yang melapor dari situ-situ aja ya kan katanya membela membela kebenaran hukum dan sebagainya kenapa baru sekarang kenapa tidak dari dulu banyak kok itu kejadian-kejadian yang harus dibela yang harus dikomentari banyak kok yang terkena dari peristiwa-peristiwa yang terjadi tapi faktanya mereka gak bersuara tapi begitu Mbak Imbong gencarlah mereka kenapa sudah didasari dengan kebencian sudah didasari dengan ketidaksukaan tambah lagi dengan persepsi yang buruk kalau sudah itu repot gitu ya teman-teman apalagi dengan bisa mempengaruhi media semacam ini judulnya semacam ini judulnya mari sahabat-sahabat cermati judul daripada berita ini orang lain itu akan merasakan ya sama persepsi juga namanya pengaruh terhadap persepsi masyarakat atau lebih 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 pendek lagi dapat mempengaruhi persepsi penggemar Mbak Imbong dengan menuliskan judul-judul semacam ini di media ya akan mempengaruhi persepsi kemudian 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 dan Terima kasih.